hai 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 Bunda di video kali ini aku mau review produk yang aku beli ikutin terus ya videonya produk pertama yang aku beli sekat botol baby satu bungkus ini isinya tiga dan harganya Rp14.700 isi yang pertama satu pis sikat busa untuk membersihkan tutup botol pegangan sikat busa ini dapat diputar ke kiri dan ke kanan sikat busanya halus lembut dan tidak ada yang rusak jadi untuk sikat busanya ini memang sangat bagus dan sangat membantu kita untuk membersihkan tutup botol ya bun untuk isi yang kedua satu pis sikat halus untuk membersihkan botolnya sikat botol ini terbuat dari bahan yang halus dan kuat gak mudah copot atau rusak dan untuk isi yang ketiga satu pis sikat kecil untuk membersihkan ujung dot atau empeng sikat dot ini terbuat terbuat dari bahan yang bagus untuk memudahkan kita membersihkan dot atau empeng produk kedua yang aku beli satu pis sikat pembersih botol spons harganya Rp2800 sikat botol ini terbuat dari bahan yang halus dan lembut sikat lembut sikat pembersih tutup botol yang aku review sebelumnya lebih besar daripada yang ini ya bun tongkat spons pembersih ini sangat membantu untuk membersihkan botol susu maupun untuk gelas yang dalam cukup celupkan spons ke dalam cara sabun cuci dan masukkan ke dalam botol produk ketiga yang aku beli perlak ompol baby anti air atau perlak travel harga aku beli Rp8.400 perlak ini berukuran sangat kecil panjangnya 35 cm lebarnya 42 cm sangat cocok dipakai buat gantian pampers dedek bayi pada saat perjalanan dalam mobil dan mudah dibawa kemana-mana aja terdapat jahitan yang sangat rapi di setiap sisi ujungnya bahan perlak ini juga sangat bagus dan benar-benar real big perlak ini juga sangat cocok sebagai alas sofa baby jadi perlak travel ini aku rekomendit banget buat bunda beli karena perlak ini sangat bagus dan harganya juga sangat murah produk keempat yang aku beli perlak baby juga tapi ukuran yang besar aku beli dengan harga Rp17.500 perlak ini berukuran panjang 70 cm dan lebarnya 65 cm perlak ini terbuat dari bahan karpet yang bagus dan tegak dan ukurannya juga sangat besar jahitan pada perlak ini juga sangat rapi dan benar-benar bagus banget dan untuk perlak ini juga aku sangat recommended buat bunda beli karena perlak ini sangat bagus bagus dan real big produk kelima yang aku beli materan gulung pengukur baju perut atau kain aku beli dengan harga Rp4100 materan ini sangat cocok digunakan untuk pekerjaan perbaikan rumah menjahit atau mengukur tinggi badan materan ini kecil sesuai dengan harganya tapi sangat bermanfaat untuk mengukur panjang atau jarak hingga 150 cm atau 45 uci meteran gulung ini aku recommended banget buat bunda beli dan wajib punya karena pasti dibutuhkan sewaktu-waktu lagian harganya juga sangat murah tapi kualitasnya sangat bagus dan tidak mudah rusak cara menggunakannya juga sangat mudah dengan menarik meteran dari gulungan dan untuk memasukkan meteran ke dalam gulungan tinggal menekan atau memencet tombol ini produk ke-6 yang aku beli sedotan inges baby atau pembersih dong baby aku beli di harga Rp7.700 sedotan inges baby ini sangat praktis dan mudah dibawa kemana aja bahannya terbuat dari bahan silikon dan memiliki tutup yang sangat bagus cara penggunaannya dengan menekan bola sebiru ini dan masukkan alat ke lubang hidung sekecil dengan hati-hati lalu setelah masuk ke dalam hidung lepas perlahan pencetan bola dan kemudian keluarkan dengan hati-hati wajib dicuci bersih sebelum dan sesudah pemakaian dan jangan rendam dengan air panas ya bun penyedut inges ini sangat membantu membersihkan hidung saat anak sedang pilek sangat cocok digunakan untuk usia 0-24 bulan produk ke-7 empeng buah aku beli dengan harga Rp7.200 memiliki tiga macam ukuran ukuran S untuk usia 6 bulan ke atas ukuran M untuk usia 9 bulan ke atas dan ukuran L untuk usia 12 bulan ke atas dan empeng aku beli ini ukuran bahan dotnya terbuat dari silikon yang sangat bagus dan lembut dan dilengkapi dengan tutup sehingga hijenis empeng ini sangat bermanfaat membantu memudahkan baby belajar menggunyah menghisap mengenal rasa dari sari-sari makanan halus cara penggunaannya dengan memotong atau mengiris buah atau sayuran menjadi beberapa bagian kecil kemudian buka dan isi dot silikon dengan potong buah atau sayur selanjutnya tutup dot silikon dan berikan ke baby untuk empeng ini aku rekomendasi banget buat bunda beli karena ini super bagus dan persiapan bunda saat si anak sudah empasi yang kedelapan 3 piece celana dalam wanita merk serikandi aku beli dengan harga Rp 9.800 celana dalam ini mempunyai banyak pilihan ukuran dimulai dari ukuran S sampai ukuran XXL aku beli dengan ukuran M tapi ukuran ini kecil jadi aku saranin buat bunda jika membeli celana dalam ini yang biasanya bunda memakai ukuran M ambillah ukuran L bahannya terbuat dari bahan gatun yang halus dan adem jahitan pada celana ini juga sangat rapi di setiap sisinya ya bu ke-9 celana boxer pria gontano aku beli dengan harga Rp 11.800 ada dua macam pilihan ukurannya ukuran L dan ukuran XXL dan untuk yang aku beli ini ukuran XXL untuk warnanya dikirim secara random terdapat tulisan gontano di bagian pinggangnya bahannya terbuat dari bahan katun spandex yang adem dan nyaman untuk dipakai bahannya juga tebal dan bagus jahitannya juga sangat rapi dan tidak ada yang berantakan jadi untuk boxer pria ini aku rekomendat banget buat bunda beli karena ini super bagus banget dan murah banget bahannya juga sangat bagus di jaman bunda gak nyesel belinya oke bunda sampai disini dulu review produk yang aku beli jangan lupa untuk di like komen dan subscribe channel ini ya bun sampai jumpa di video aku selanjutnya bun bye bunda bye 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 bye